Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Daniel dari Ahmad Daniel Channel Kali ini saya sedang berada di Bengkelas Bengkelas di Jalan Sadaraya Ini bengkel langganan saya Karena Bengkel ini mau menerima Pekerjaan-pekerjaan kecil Kali ini saya mau mengelas standar motor saya Yang Standar sampingnya sudah terlalu miring Sudah ekstrim ya miringnya Jadi setiap kali saya Mau parkir motor saya harus Menggunakan standar tengah Agar tidak terjumplang Atau standar miringnya makin Pengok Nah bahkan standar samping ini juga sudah saya kasih Apa Ganjalan tuh besi bulat di tengahnya Tapi memang Sudah tidak ada jalan keluar lagi Kecuali standar sampingnya ini Yang sudah Pengok ini Dibakar kembali Agar Kembali lurus Ini dia suasana di Bengkelasnya cukup Lengkap ya Saya pikir Akan dilas pakai Laskarbit Tapi ternyata Bapak ini Bisa memiliki Peralatan las yang dari Tabung LPG Sama tabung oksigen Jadi ternyata Gabungan antara LPG dan oksigen Tetap bisa menghasilkan Las pijar yang Panasnya cukup Untuk Membuat besi Jadi merah Membarat dan dapat Dibengkokkan Oke sekarang Sedang persiapan Ini dia Alatnya Ternyata Ternyata gak jauh beda Atau bisa dibilang mirip Dengan Laskarbit Tadi saya bingung Laskarbit itu Nyari dimana Saya sempat nanya orang-orang Terus juga sempat Nyari di google maps Ternyata Laskarbit itu Ada di 3 km Di rumah saya Saya jadi males ya Nah terus Akhirnya saya Coba tanya iseng-iseng Di bengkel Laskar Langganan Padahal dia Spesialisasinya Laskar listrik ya Tapi ternyata Ada las pijar LPG ini Oke sedang dinyalakan Saya juga Excited ya Baru pertama kali Melihat las pijar ini Padahal yang Dalam bayangan saya Las pijar Apa Las pijar dari Carbit itu Udah Terbatas ya Yang Memiliki alatnya Karena katanya Carbit itu Tidak bagus Untuk kesehatan Oke Akhirnya Saya iseng-iseng Ternyata Bapak ini punya Nah panas yang dihasilkan Ternyata cukup ya Karena Setelah Perhatikan Itu Apinya warna biru Dan semburuannya Sangat besar Dan dalam waktu Berapa Detik aja Besi yang sedang Dibakar Sudah merah Membara Nah kelihatan kan ya Merah Membara Nah kalau semuanya Sudah sampai merah Membara Maka Besi yang Setebal itu Akan bisa Dibengkokkan Dengan Kekuatan Yang sangat Kecil saja Tinggal Didorong pakai tangan Nah ini Sedang dicari nih Posisi yang Pas Saya sih Keliatannya Sudah Percaya aja Sama si bapak Karena bapak Bapak juga Biasa Menangani Bapak ini Juga biasa Menangani Pekerjaan Di luar Bikin pagar Dan bikin pesanan Lainnya Biasanya saya Ya bukan Mau meng-compare Tapi Di daerah sini Kalau saya Keliling-keliling Mau ngelas Urusan motor Bikin Apa Ngelas Breaker Atau ngelas Ada bagian patah Biasanya Bengkel Untuk gak Mau nerima Pekerjaan kecil Nah cuma Disini nih Bapak Yang mau nerima Pekerjaan kecil Kayak begini Padahal Dia juga lagi Ngelas Pesanan Tapi dia langsung Mau melayani saya Mungkin Ya itu dia Memang Baik hati Orangnya Terima kasih ya pak Oke Mulai dibakar Lagi Itu membara Nanti kita coba Apakah sudah Bisa didorong Dan itu Apa namanya Pairnya juga Udah dilepas Nah tuh Sambil ditekan Oleh bapaknya Ternyata Tanpa tenaga Itu bisa Lurus ya Nah besi Yang terbakar Areanya menjadi Membarat Tapi setelahnya Akan memutih Karena catnya Itu terbakar Ini Ini Kalian Kenapa Ya itu Udah Lurus ya Boleh Emang Kayaknya Kalah Juga Dari situ Tuh Dengan alat yang tepat Ya Dibakar Gak sampai Satu menit Sudah bisa Kembali lurus Nah Alhamdulillah Tapi Saya lagi Mengukur Apakah Ketinggiannya Sudah Sudut Perbaikannya Sudah cukup Tapi Ternyata Menurut Si Bapak Masih Kurang Pas Karena Masih Di pangkal Di pangkal Tempat Ada Bautnya Itu Masih Ada Besi Yang Yang Terlalu Pengkok Juga Jadi Bapak Akan Melepas Baut Danmurnya Lalu Akan Di Treatment Entah Sepertinya Dipukul Di Atas Besi Ragum Oke Setelah Dipukul Pukul Ini Dikembalikan Lagi Ini Memang Gagak Keras Pemasangannya Harus Pelan Pelan Pelahan Tapi Sekilas Sudah Bisa Terlihat Sudut Makin Bagus Makin Turun Karena Bengkokannya Sudah Dipukul Sehingga Sejajar Semuanya Dari Besi Bawah Sampai Besi Pangkal Sejajar Semua Sebenarnya Besinya Cukup Tebal Di Pangkal Tersebut Tapi Karena Memang Beban Motornya Cukup Berat Berat Kosong Cukup Tinggi Dan Memang Saya Tambahin Box Plus Bracket Makanya Kalah Juga Tapi Keliatannya Sudah Cukup Oke Nah Tapi Saya Punya Planning Untuk Memotong Ganjalan Bulat Di bawahnya Oke Saya Minta Dibakar Lagi Dibengkokkan Lagi Agar Sudutnya Lebih Turun Lagi Lalu Di rumah Saya Akan Potong Pakai Gerindai Yang Ada Di rumah Lalu Selanjutnya Saya Bisa Mendapatkan Standar Samping Yang Tidak Ada Tambahan Tapi Sudutnya Sudah Normal Kembali Oke Kita Bakar Lagi Si Bapak Membakar Dengan Jarak Cukup Dekat 2 cm Bahkan Kata Si Bapak Gas pijat Ini Bisa Memotong Besi Tersebut Mungkin Mungkin Dengan Suhu Yang Lebih Tinggi Lagi Nah Si Bapak Memang Hebat Ya Si Yang Sedang Dipakar Dipegang Dengan Tangan Kosong Saya Enggak Ngerti Konduksinya Atau Perambatan Panasnya Apakah Memang Tidak Nyampe Ke Ujung Standar Samping Tersebut Sehingga Dia Berani Pegang Tadi Oh Sekarang Pakai Sendal Nah Cocok Tuh Sudut Yang Dihasilkan Tinggal Posisi Awal Lalu Nanti PR Saya Di rumah Harus Mengecat Bekas Pembakaran Agar Tidak Korosi Dan Memotong Bulatannya Dengan Gerinda Supaya Tingginya Menjadi Pas Dan Tidak Aneh Lagi Standar Samping Coba Kita Tes Asik Asik Nah Tapi Saya Terlupa Satu Hal Ternyata Di Sistem Pulsar Sini Ada Sensor Standarnya Sedang Naik Atau Tidak Nah Di Ujung Situ Nah Di Bulatan Itu Ada Magnet Yang Hilang Masih Akan Saya Cari Di Marketplace Apakah Ada Spare Part Penggantinya Oke Alhamdulillah Makasih Bapak Benkel Asresi Makasih Banyak Semoga Barokah Oke Teman Teman Ini Hasil Setelah Standar Bulatannya Dipotong Terlihat Sudah Cukup Pas Ketinggian Kemiring Nah Ini Komposisi Yang Mendekati Ideal Oke Alhamdulillah Terima kasih Telah Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Lagi Di Konten Berikutnya Assalamualaikum Warah Wb Dadah Ciao No Tis Tis Nah ierten